Israel menolak penjualan sistem pertahanan udara Iron Dome kepada Ukraina apa alasannya bukankah Israel adalah sekutu Amerika yang mendukung Ukraina dalam menghadapi kemungkinan invasi yang akan dilakukan oleh Rusia Ukraina terus membeli dan mendapatkan bantuan berbagai persenjataan dari Amerika dan sekutunya NATO salah satu persenjataan yang diminati oleh Ukraina adalah Iron Dome Israel yang memang sudah diakui performanya namun tampaknya keinginan Ukraina itu harus pupus pasalnya Israel menolak untuk melakukan penjualan sistem Iron Dome ke Ukraina dan tak ingin terlibat dalam krisis antara Rusia dan Ukraina alasan Israel sebenarnya masuk akal karena wilayah mereka berbatasan langsung dengan Suriah dan Rusia banyak menempatkan militernya di negeri tersebut pemerintah Israel pun yakin jika Amerika bisa memahami posisi mereka tapi bukankah Iron Dome dikembangkan bersama dengan Amerika selaku pemberi pendanaan lalu kenapa Amerika tidak langsung menjualnya ke Ukraina tanpa melalui Israel sistem pertahanan rudal Iron Dome memang dikembangkan bersama oleh Israel dengan Pentagon tapi dalam perjanjian sistem tersebut tidak dapat dijual ke pihak ketiga jika tanpa ada persetujuan bersama popularitas Iron Dome naik daun setelah konflik dengan Hamas pada tahun 2021 sehingga membuat Ukraina menginginkannya pihak Ukraina bahkan mendesak Amerika untuk memfasilitasi kesepakatan pembelian selain itu Ukraina juga secara resmi meminta Amerika untuk mengerahkan sistem rudal patriot di wilayah mereka sebelum invasi Rusia menjadi kemungkinan nyata namun keinginan Ukraina ini menempatkan Israel dalam posisi yang rumit tapi Israel memilih tetap menolak permintaan Amerika untuk memasuk Iron Dome ke Ukraina karena akan beresiko besar untuk berkonfrontasi dengan Rusia Terima kasih Terima kasih Terima kasih